Halo assalamualaikum salam sejahtera kembali lagi di channel kita HDD Orjid Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kata dasar yang sering ditemukan atau sering dibicarakan Di dunia penganggrekan Bagi para master atau para profesional sana yang sudah lama bermain atau sudah lama penghobi anggrek Jika ada salah kata bisa dituliskan di komentar Bisa langsung komentar saja Oke untuk kata yang pertama yang sering dibicarakan adalah Sedling 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 artinya adalah bibit Bibit Contoh sedling Seperti Ini sedling 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 layak dijual pada kisaran umur 6 bulan Sampai Sepuluh bulan Dan mungkin sebagian besar Sepuluh bulan Umur sepuluh bulan itu Sudah Ada Yang bilang Atau sudah Ada yang menyebut Dia sudah pra remaja Sedling Sedling Oke untuk yang kedua Kata yang kedua Spek 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 Mana spek ya Spek Ini spek Jadi artinya spek adalah tangkai bakal bunga Oke spek adalah tangkai bakal bunga Ini spek Tangkai bakal bunga Jadi jika ada penjual Di marketplace Facebook Shopee atau yang lain Berbicara Dijual Anggrek dendrogrium Keriting ID apa gitu Kondisi spek Berarti Dia dijual Dengan kondisi Yang kurang sedikit lagi Sudah Berbunga Spek Katanya Kata yang ketiga adalah Knop Knop Sebentar Saya carikan contohnya Biar bisa langsungannya Memamerah Iniaktanya kenop susah fokus mohon maaf memang hp nya perlu ganti nah ini kenop kenop singkat ya simple artinya adalah bakal bunga jadi bakal bunga yang belum megar nanti kalau udah megar ya seperti ini nah ini kenop jika ada penjual yang berbicara dijual anggrek dendrobium kritik atau anggrek apa saja dengan kondisi sudah spek 3 berarti tangkai bakal bunga ini ada 3 sudah spek 3 dan kenop semua berarti kondisi mereka udah mau berbunga jadi jika kalian kurang kurang sabar ya untuk menanti kurang sabar untuk menanti kalian bisa search di pencarian pencarian marketplace atau sofi atau apalah pasti sudah jual semua ini anggrek dendrobium kritik yang sudah spek atau sudah knop pasti ada nah dendrobium kritik dendrobium pulat semua pasti ada nah untuk saddling tadi kembali lagi ke saddling ya saddling jika kalian kurang sabar mungkin memang banyak kolektor atau pemula yang ingin mengambil atau membeli anggrek dengan kondisi saddling itu banyak tapi jika anda sosok-sosok orang yang kurang sabar atau memang hanya iseng ingin merawat anggrek dan ingin mencoba membudidayakan anggrek ada baiknya kalian membeli kondisi remaja atau dewasa karena kalau dari saddling lama untuk umumnya dendrobium kritik dari saddling ke berbunga jika perawatannya memang sudah benar umumnya membutuhkan waktu 1 tahun lebih 8 bulan sampai 2 tahunan segitu jadi jika kalian memang kurang sabar lebih baik membeli yang sudah remaja atau sudah dewasa untuk harga kita bahas di episode selanjutnya ya yang kita bahas hanya kata-kata dasar dalam bahasa penjualan anggrek dendrobium kritik yang mungkin sering ditanyakan ada lagi nih yang bertanya pasca bunga pasca bunga itu apa pasca bunga adalah anggrek dengan kondisi yang sudah pernah berbunga jadi dalam artian dia pasti berbunga kembali bukan bukannya dia malah mati tidak dia pasti berbunga kembali ini pasca bunga dia sudah pernah berbunga dan dia sudah berguguran ini pasca bunga seperti ini ya oke seteling sudah paham spek sudah paham knop pastinya sudah paham pasca bunga juga sudah paham apalagi yang sering kalian atau ya sering anda anda pertanyakan bisa langsung di sisipkan di komentar ya bisa langsung dituliskan di komentar dan untuk para profesional anggrek penghobi anggrek jika ada salah kata tolong komentar langsung keluar biar bisa langsung sharing-sharing sama-sama belajar oke mungkin untuk kesempatan kali ini sekian jika ada yang ditanyakan atau ada kekurangan dalam penjelasan silahkan kalian tulis di komentar akan saya kontenkan kembali di kesempatan berikutnya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk para pecinta anggrek seluruh Indonesia